selamat siang pemirsa berjumpa kembali di hidup sehat dan kali ini spesial banget karena bertepatan dengan ulang tahun TV One yang ke 13 intah selamat ulang tahun TV One dan berbicara mengenai spesial ulang tahun TV One yang ke 13 kita juga spesial nih kehadiran arah sumber kita Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dante Saksano Herbono Halo selamat siang Bapak Wamen selamat siang Pak selamat siang Haikal selamat siang Intan selamat siang Pemirsa semuanya oke selamat siang Pak nah Pak ini kan berbicara mengenai vaksin ini masih banyak banget pertanyaan yang ada di masyarakat nih Pak nah banyak banget fakta mitos yang berada juga nih di tengah masyarakat terutama nih ya Dr. Haikal dan juga Pak Wamen di keluarga saya dan juga teman-teman saya banyak yang bertanya-tanya nih ini fakta dan mitos yang pertama nih apakah seseorang yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 bisa tertular kembali pasca disuntik imun vaksin COVID-19 ini fakta atau mitos Pak? ini fakta karena setelah disuntik tidak serta-merta kekebalan tubuh itu akan timbul jadi kekebalan tubuh itu akan timbul setelah 28 hari sampai 30 hari pasca penyuntikan yang kedua jadi sebelum itu kekebalan tubuh belum terbentuk maka orang masih bisa terinfeksi COVID-19 makanya selain dilakukan vaksinasi hal yang harus dilakukan adalah setelah penjaga protokol kesehatan kemudian setelah 28 hari disipasnya disuntik apakah dia masih bisa terinfeksi lagi? belum ada satu bukti pun di dunia ini kapan imunitas atau kekebalan yang dibentuk oleh vaksin itu bisa bertahan ada yang bilang 6 bulan ada yang bilang 1 tahun tetapi yang paling penting adalah imunitas itu sudah terbentuk dan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan supaya tidak bisa terinfeksi lagi begitu Intan baik Pak Pak, kalau membicarakan tentang keefektifan vaksinasi COVID-19 ini yang bekerja dalam tubuh katanya hanya efektif melindungi selama 6 bulan dan setelahnya wajib kembali untuk melakukan vaksinasi ini fakta atau mitos Pak? ini fakta karena begini dokter Haika jadi setelah divaksinasi tadi saya sampaikan 6 bulan mungkin akan bertahan imunitasnya tetapi pada beberapa kasus itu mungkin akan turun kita masih belum punya bukti kapan itu bertahan imunitas yang dibentuk oleh vaksin itu sehingga orang itu tidak terkena infeksi tapi bukti-bukti yang ada pada penyintas COVID-19 yang sama seperti vaksinasi terpapar oleh antigen COVID-19 maka imunitas tersebut bisa bertahan 3-6 bulan apakah potensi dari vaksin ini sama dengan potensi imunitas yang dibentuk oleh infeksi kita masih belum tahu jadi tetap protokol kesehatan kita harus dijaga walaupun kita sudah dilakukan vaksinasi baik Pak ini berarti dari penjelasan Bapak barusan ini ada kemungkinan bahwa kita setiap 6 bulan akan terus divaksinasi ya Pak? jadi begini tujuan vaksinasi itu sebenarnya bukan soal kekebalan individu tetapi yang paling penting adalah melakukan kekebalan kelompok kalau kita sudah melakukan pengobat kekebalan kelompok atau yang kita sebut herd immunity maka virus itu tidak bisa berpindah dari satu orang ke orang lain jadi kerapatan virus itu kemudian menginfeksi orang pada satu komunitas menjadi lebih kecil kalau dia lebih kecil melakukan transfer imunitas pada tiap orang maka imunitasnya akan terbentuk dengan sendirinya di antara kelompok tersebut jadi apakah kita perlu divaksinasi setiap 6 bulan? belum tentu juga kalau ternyata memang di dalam komunitasnya itu sudah terbebas dari kemungkinan infeksi COVID-19 tidak perlu dilakukan vaksinasi lagi dan itu masih membutuhkan bukti-bukti sejati ilmiah yang akan kita evaluasi lebih lanjut baik, berarti ini tetap penting ya Pak ya untuk kita terus menjaga imunitas tubuh tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi saja iya, betul Intan nah Pak, bicara tentang vaksin COVID-19 ini untuk usia produktif kan memang aman disuntikan vaksin COVID-19 nah mohon Pak dijelaskan untuk usia balita dan lansia apakah aman untuk dilakukan vaksinasi COVID-19? ya, dari uji klinis vaksin yang kita punya sekarang kita punya Sinovac vaksin Sinovac vaksin ini uji klinisnya pada kelompok umur 18 sampai 59 tahun yang studi klinisnya dilakukan di Bandung dan kelompok itu adalah kelompok yang aman relatif aman dari kalau dilakukan vaksinasi pada balita apakah dia akan aman itu belum ada buktinya untuk menggunakan vaksin jenis yang ini tetapi kemudian pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin BPPO mengeluarkan otorisasi baru bahwa vaksin ini bisa diberikan untuk lansia dan beberapa evidence base atau uji klinis yang dilakukan di beberapa tempat di dunia menunjukkan bahwa vaksin ini aman juga untuk lansia karena itu mulai minggu ini kita mendeklir bahwa vaksin ini bisa digunakan untuk lansia dan ini akan kita mulai pada minggu ini kenapa lansia merupakan prioritas? karena lansia ini kan rentan kalau dia kena infeksi COVID-19 angka kematiannya tinggi maka untuk melakukan pelindungan terhadap lansia maka lansia termasuk salah satu prioritas yang kita dahulukan supaya tidak menimbulkan angka kematian yang tinggi tersebut Pak, kalau gitu kan tadi dikatakan bahwa vaksin yang kita gunakan saat ini aman diberikan kepada lansia ini kapan Pak? mulai diberikan kepada lansia? sekarang sudah mulai dilakukan untuk pemberian lansia dimulai dari tenaga medis lansia yang tadinya tenaga medis itu dibatasi antara umur 18 sampai 59 mulai beberapa minggu yang lalu sudah diberikan untuk kelompok tenaga medis lansia dan ternyata tidak ada efek samping yang bermakna atau efek samping yang berat pada kelompok-kelompok tersebut jadi mungkin vaksin ini akan aman untuk lansia baik Pak Pak, lalu bagaimana dengan proteksi terhadap mereka yang memiliki penyakit serius Pak? sesaat lagi, tapi Pak Oamen sesaat lagi kita akan temukan jawabannya tetap di Hidup Sehat selamat pagi di Hidup Sehat nah pemirsa kita masih terhubung dengan Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dante selamat siang Bapak masih terhubung bersama kami ya Pak selamat siang dan selamat siang Bapak terakhir nah pemirsa harus tahu ya bahwa dokter Dante ini sudah rutin memberikan informasi edukasi kesehatan di Hidup Sehat TV One iya dan kita bangga banget ya sebelum jadi Bapak Wamen dokter Dante selalu memberikan edukasi di sini dan kita terus bangga ya Bapak Dante bisa menjadi Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Dante ini pertanyaan yang tadi ya Pak ya ini kan belum terjawab oleh kita semua ini banyak banget pertanyaan ini mengenai bagaimana nih untuk penyakit komorbid misalnya kayak penyakit-penyakit yang seperti kanker terus diabetes, gangguan fungsi jantung, dan tekanan darah tinggi apakah ini bisa diberikan vaksin COVID-19 ini Pak? jadi setelah kita melakukan vaksinasi tahap pertama kita punya pengalaman bahwa 19,9% pasien itu tertunda vaksinnya karena komorbid yang kita sudah susun dalam screening kesehatan di meja 2 ternyata salah satu yang paling tinggi penyebabnya adalah hipertensi atau darah tinggi kemudian diabetes dan akhirnya penyintas COVID-19 kemudian kita melakukan koordinasi dan mendapat masukan dari berbagai macam organisasi profesi kemudian kita berdiskusi dengan ITAGI ITAGI ini adalah panel nasional, penasehat nasional untuk imunisasi di Indonesia setelah kita berdiskusi dan kita akhirnya melakukan relaksasi kenapa relaksasi ini harus dilakukan dalam sistem screening? karena kelompok komorbid atau orang-orang dengan penyakit bawaan adalah mereka yang harus dilindungi akhirnya mereka tidak masuk dan akhirnya wafat jadi mereka itu kemudian direlaksasi aturannya misalnya untuk tekanan darah tadinya tekanan darah tidak boleh diberikan pada yang tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 tetapi sekarang itu atas rekomendasi profesi boleh diberikan pada yang tekanan darahnya kurang dari 180 per 110 kemudian penderita diabetes juga boleh diberikan berapapun kadar gula darahnya selama tidak mempunyai komplikasi akut atau penyakit bawaan berat yang ada di dalam dirinya ketika divaksasi misalnya komplikasi akut itu adalah ketua asidosis diabetes pasiennya tidak sadar ketika akibat gula darah yang tinggi penyintas kanker pun boleh diberikan selama saat ini dia tidak diberikan kemoterapi karena kemoterapi akan menurunkan daya tahan tubuhnya sehingga kalau diberikan vaksin maka vaksinnya tidak efektif dengan begitu maka comorbid tadi sebenarnya bisa diberikan tetapi kalau ternyata comorbidnya itu terlalu berat maka terpaksa tidak boleh diberikan sehingga untuk kelompok tersebut maka harus menjaga protokol kesehatan kalau sekelilingnya sudah diberikan vaksin kemudian dia tidak diberikan vaksin tidak ada sistem karir yang masuk ke dalam dirinya untuk menjadi infeksi covid maka sebenarnya dia aman seperti orang yang divaksinasi jadi tidak usah kecil hati kalau mempunyai comorbid atau penyakit penyertabawaan yang berat karena akan tetap terlindungi selama sekelilingnya itu melakukan vaksinasi begitu Pak, ngomongin penyintas Pak bagi mereka yang sudah pernah terkena covid-19 kapan divaksinasi dan apakah memang tetap perlu divaksinasi Pak? jadi setelah kita evaluasi secara epidemiologi penyintas covid ini bisa mengalami reinfeksi atau mengalami infeksi lagi itu biasanya karena kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi itu makin lama makin turun jadi gampangnya kalau orang itu terinfeksi itu akan timbul kekebalan tubuh kekebalan tubuh ini akan bertahan berapa lama bertahannya? setelah kita evaluasi ternyata bertahan itu kira-kira 3 bulan setelah 3 bulan kekebalan tubuhnya turun nah kalau 3 bulan kekebalan tubuhnya turun maka vaksinasi boleh diberikan setelah 3 bulan oke, baik jadi tetap vaksin setelah 3 bulan iya, tetap mendapatkan vaksinasi ya setelah 3 bulan iya, baik Pak, ini kan selain pertanyaan masyarakat efektivitas tapi banyak banget masyarakat mempertanyakan takut nih vaksin karena takut efek samping yang berakibat buruk atau fatal setelah vaksinasi dalam jangka panjang ini mungkin bisa diluruskan Pak? jadi vaksin yang kita punya sekarang ada inactivated vaksin atau vaksin yang berasal dari virus yang mati efek sampingnya kecil semua vaksin obat pun punya efek samping tetapi vaksin yang kita amati ini berbagai macam studi klinis itu tidak mempunyai efek samping yang berarti hingga sekarang jadi kalau kita mau lihat antara resiko dan benefitnya itu akan lebih besar benefitnya dibandingkan dengan resiko jangka panjang yang kita juga belum tahu tapi dari belajar dari berbagai macam vaksinasi maka inactivated viral yang kita buat dengan menggunakan vaksin yang sekarang ada itu aman untuk efek samping termasuk mungkin aman juga untuk efek samping jangka panjang satu lagi nih Pak Pak, apakah mereka yang sudah divaksin bebas kembali melakukan aktivitas tanpa protokol kesehatan karena mereka merasa sudah terproteksi nih Pak nah ini mesti diluruskan nih Pak ini fakta atau mitos nih Pak? ini fakta Dr. Haikal karena banyak juga yang kelihatan sesudah divaksin dia merasa kebal padahal kebalan itu terbentuk secara bertahap dan tidak diserta-merta langsung kebentuk begitu sesudah disuntik kekebalan itu akan terbentuk 28 hari seperti tadi saya sampaikan setelah 28 hari maka dia akan membentuk kekebalan dan seberapa besar kekebalan terbentuk itu sangat individual sekali ada yang kekebalan tubuhnya terbentuk rendah ada yang sedang ada yang tinggi karena kita tidak pernah tahu kekebalan tubuh kita itu berapa besar maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi baik Pak Women ini kan untuk pemberian vaksin sendiri pada saat ini diberikan kepada Nakes ya Pak ya nah ini periodenya sampai kapan Pak? dan untuk ASN, TNI Polri dan kemudian masyarakat ini boleh diupdate Pak agar masyarakat juga tahu kapan mereka akan menerima vaksin dan mungkin apakah ada biaya yang harus disiapkan oleh masyarakat Pak? jadi tenaga kesehatan targetnya minggu ketiga atau paling lambat akhir Februari ini 1,46 juta tenaga kesehatan sudah divaksin seluruhnya ini untuk memberikan kepecahan kepada masyarakat bahwa tenaga kesehatan saja mau divaksin dan juga memberikan prioritas kepada tenaga kesehatan bahwa mereka divaksin dan mereka bisa memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat yang sakit sesudah ini wave kedua adalah pelayanan publik dan lansia secara bersama-sama dan layanan publik secara lansia ini akan kita berikan vaksin dengan tergantung dari ketersediaan vaksin sampai akhir Maret kita punya ketersediaan vaksin sekitar 7,5 juta dosis nanti kemudian sampai akhir Februari maaf sampai akhir Februari 7,5 juta unit akan tersedia vaksin yang bisa diberikan kepada masyarakat nanti secara bertahap sampai akhir Maret akan ada 22,6 juta dosis vaksin untuk masyarakat nah para ASN TNI Polri wartawan atlet dan pelayan publik yang bekerja dekat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat itu akan divaksinasi dengan 22,6 juta unit yang tersedia pada sampai bulan Maret setelah itu baru masyarakat di daerah rentan masyarakat di daerah rentan tersebut akan dilakukan prioritasnya setelah itu baru masyarakat secara luas targetnya 181 juta seluruh masyarakat Indonesia akan divaksin dalam waktu 12 bulan oke terakhir nih Pak tips dari Bapak kepada masyarakat supaya masyarakat tidak takut melakukan vaksinasi dan bagaimana tips sehatnya supaya masyarakat sambil menunggu vaksinasi tetap terlindungi dari bahaya COVID-19 silakan Pak jadi sudah 1.100.000 tenaga kesehatan dilakukan vaksinasi hingga saat ini kita belum mempunyai efek samping berat pada mereka yang tervaksinasi jadi jangan takut dilakukan vaksinasi karena vaksinasi ini relatif aman untuk dikerjakan itu yang pertama kemudian yang kedua nanti setelah melakukan vaksinasi tetap menjaga protokol kesehatan karena berapa lama kekebalan tubuh itu terbentuk berapa besar kekebalan tubuh itu terbentuk di dalam badan kita kita masih belum tahu karena itu sangat individual jadi protokol kesehatan selalu menahungi kita walaupun kita sudah dilakukan vaksinasi semua kita selesai dengan pandemi ini dengan mengedepankan protokol kesehatan yang baik diikuti dengan vaksinasi secara bersama-sama karena ini adalah kebersamaan dimana kita akan membentuk kebersamaan ini akan terbukti kalau 181 juta orang Indonesia itu akan selesai di vaksin kalau ada yang menolak satu saja menolak maka satu itu akan memberikan kemungkinan untuk keberhasilan program menurunkan pandemi yang kita hadapi selama ini terima kasih baik terima kasih baik Pak Women terima kasih untuk waktunya Pak sehat selalu Pak sehat selalu ya Pak terima kasih banyak informasinya sampai jumpa lagi Pak ya wawancara kita dengan Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia jadi pemerintah jangan takut ya untuk melakukan vaksinasi karena tadi kan sudah dijelaskan ya memang vaksinasi ini sudah aman sudah pastinya di uji secara klinis tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang tidak aman bagi masyarakat ya dokter Heikal ya nah Intan sesaat lagi ini kita akan lihat rahasia Nagita Flavina dalam menjaga berat badan tubuhnya tetap ideal nah bersama dokter Heikal sesaat lagi tetap di Hidup Sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati